Sebelumnya udah tau gitu, percih tangan tuh wete-wete. Gue belum ngerti, Pak. Aksi dua pencuri handphone diduga suami istri terekam CCTV minimarket di Kelurahan Panyuran, Kecamatan Palang, Tuban, pada Selasa 27 April sekitar pukul 19 waktu Indonesia bagian Barat. HP yang dicuri tipe Samsung A02S pilih Muhammad Sardi, 38 tahun, alamat desa Tasik Madu, Palang. Korban awalnya memarkir motornya di depan minimarket dan ngobrol dengan temannya sebentar malam itu. Berikutnya korban masuk ke minimarket dengan tujuan membayar asuransi. Selang 2-3 menitan baru ingat kalau HP-nya ketinggalan di dashboard motornya. Ia kemudian keluar dan HP-nya sudah raib. Di rekaman CCTV, satu pelaku pria pura-pura mencuci tangan dan yang perempuan bermain dengan anaknya. Saat mendekati motor korban, tangan pelaku terlihat merogoh dashboard dan mengambil HP-nya. Aksi pencurian tersebut terjadi sangat cepat. Korban keluar untuk menghampiri motornya dengan pelaku meninggalkan motor korban. Selisih sepersekian detik. Meskipun korban sempat berpapasan dengan pelaku, tapi Sardi tidak ingat wajahnya. Sebelum HP-nya dicuri, korban sempat melihat kedua pelaku sedang membeli pentol. Dari Tuban, tim Liputan Blok Tuban TV mengabarkan.